Intro Apa kabarnya teman-teman Semoga sehat selalu Pada video kali ini Saya akan membahas Tentang bahan Dan alat bantu untuk Media biovlog ekanila Jadi tidak hanya Bakteri aja Yang berperan utamanya Tapi kan ada Bahan pendukung dan Alat pendukungnya teman-teman Langsung aja ya teman-teman Bahan Untuk biovlog ekanila Pertama Saya gunakan ini Ini garam kerosok Ini bukan garam untuk masak ya teman-teman Kalau garam kerosok ini Biasanya putirannya lebih Besar Dan ini fungsinya Untuk membunuh parasit Bakteri yang merugikan Atau jamur Saprolik Ini itu contohnya Dan Mencegah Ikan kerajunan nitrit Selama masa pemeliharaan Fungsi lain dari Garam kerosok ini Juga bisa untuk Mencegah stres pada ikan Jadi Ini lumayan banyak ini fungsinya Selain itu kan juga masih ada Membantu Pengurean Pengurean Amonia Jadi Cuma Saya Karis besarnya aja Itu intinya itu Dalam Penggunaannya Saya gunakan itu Satu Kilo untuk Satu kibik air teman-teman Ini garam kerosok Terus Lanjut yang Kedua Ini Dolomit Orang nyebutnya itu Kapur Dolomit Itu biasanya Kalau Dolomit ini Fungsinya Itu Yang utama itu Untuk Meneterlakan pH Jadi kalau Selama Pemeliharaan itu pH menurun Itu Saya gunakan ini Dolomit untuk Meneterlakan atau Menaikan pH Atau Menstabilkan pH Dalam Aplikasinya Di dalam Budidaya ikan itu Dolomit ini Juga berfungsi Untuk Menumbuhkan Mikroorganisme Itu Kayak Plankton Teman-teman Menumbuhkan Plankton Karena Plankton itu Juga salah satu Kebutuhan Untuk Sistem Bioflok ikan Ini lah Teman-teman Jadi salah satu Makanan lah Makanan untuk Ikan juga Dan Selain itu Juga Fungsinya Sebagai Memperkuat Tulang ikan Jadi Karena Kapur Dolomit ini Ini ada Yang namanya Kalsium Karbonat Jadi Supaya tulang ikan itu Lebih kuat Ini Sekarang Oh ya Lupa ya teman-teman Ini kalau Untuk aplikasi Penyiapan Media Saya gunakan Itu 50 gram Untuk Satu Kipik air Ini Aplikasinya Yang saya gunakan Terus Lanjut Yang ketiga Ini Molase Atau Sering disebut Dengan Tetes tebu Atau Bisa juga Diganti Dengan Ini Ini Apa Gula pasir Ini Fungsinya Itu Sebagai Sumber Karbon Bagi bakteri Atau Istilahnya Itu Sering disebut Sebagai Makanan Bagi bakteri Jadi Dalam Penggunaan Molase Sebagai Sumber Energi Itu Tujuannya Untuk Perkembangan Bakteri Lebih baik Dan Kalau Bakteri Itu Bergembang Lebih baik Otomatis Bisa Menjaga Kulitas Air Dan Dalam Apa Proses Budidaya Sistem Bioflog Ikan Nila Itu Diharapkan Penambahan Aplikasi Molase Itu Tujuannya Dapat Mempertahankan Kelasungan Hidup Bakteri Itu Apa Fungsi Dari Molase Dan Kalau Molase Ini Saya Gunakan Itu Kalau Ini 100 ml Untuk 1 kibik Air Tapi Kalau Gula Pasir Ini Saya Gunakan Itu Cukup 50 gram Untuk 1 kibik Air Ini Fungsi Dari Apa Molase Dan Gula Pasir Dan Lanjut Ke Bahan Yang Keempat Biotik Bubuk Jadi Ini Nanti Kalau Masuk Ke Air Dikasih Air Rasi Itu Jadi Bakteri Teman Teman Kalau Bakteri Itu Kan Sudah Saya Pernah Saya Bahas Di Video Sebelumnya Mungkin Teman Teman Tinggal Klik Link Di Atas Sini Ya Teman Teman Nanti Itu Video Tentang Jenis Bakteri Yang Saya Gunakan Saya Review Singkat Aja Ini Kalau Bakteri Itu Fungsinya Itu Kan Atau Peran Nanya Ini Ini Kayaknya Ini Peran Utamanya Dari Sistem Bioflok Fungsinya Menjaga Kualitas Air Terus Mengurek Amonia Bisa Bisa Juga Menstabilkan PH Terus Mengumpulkan Mikroorganisme Itu Supaya Dibentuk Menjadi Vlog Dan Itu Menjadi Makanan Ikan Dan Sebagai Imun Buat Ikan Supaya Ikan Itu Lebih Kuat Terhadap Penyakit Ini Salah Satu Fungsi Dari Bakteri Saya Gunakan Dua Probiotik Ini Jadi Dalam Aplikasinya Kalau Aplikasinya Itu kan 10 gram Untuk Satu Kibik Air Jadi Saya Gunakan Ini 5 gram Ini 5 gram Tapi Itu Tergantung Teman-teman Kalau Teman-teman Menggunakan Istilahnya Merek Lain Atau Produk Lain Ya Gak Apa-apa Yang Penting Itu Mengandung Jenis Jenis-jenis Bakteri Yang Dibutuhkan Dalam Sistem Bioflok Jadi Kalau Kolam Itu Ada 10 Kibik Ya Berarti Bakterinya Itu Ada 100 Gram Ini Fungsi Dari Probiotik Ini Teman-teman Dan Inilah Bahan Yang Saya Gunakan Untuk Membentuk Bioflok Bioflok Ikan Nila Teman-teman Jadi Ada Empat Bahan Pertama Kan Kalam Grosok Kedua Dolomite Ketiga Ketiga Molase Atau Gula Pasir Keempat Itu Ada Ini Probiotik Dan Saya Lanjut Lagi Ke Alat Bantunya Tapi Sebelum Saya Lanjutkan Teman-teman Bisa Bantu Saya Dengan Subscribe Like Dan Bunyikan Tombol Lonceng Supaya Channel Ini Lebih Berkembang Lagi Dan Memberikan Informasi Yang Berguna Tentang Budidaya Ikan Nah Sekarang Kita Lanjut Lagi Teman-teman Untuk Bahan Atau Alat Bantunya PH Meter Jadi Kalau PH Itu Atau Kualitas Air Itu PH Itu Centung Asam Biasanya Angka Disini Menunjukkan Kecil Atau Rendah Tapi Kalau Basah Itu Biasanya Menunjukkan Angkanya Menunjukkan Tinggi Ini PH Meter Itu Ini Juga Satu Alat Yang Penting Teman-teman Ini Bisa Mengetahui Kualitas Air Berarti Kalau Posisi Kolam Itu Asam Berarti Ada Istilahnya Apa Masalah Atau Kekurangan Dalam Sistem Biofloknya Bisa Mungkin Habis Kena Hujan Terus Pak dari Pengurainya Itu Tidak Bekerja Dengan Maksimal Gak Gitu Teman-teman Jadi Alat Ini Itu Alat Wajib Ini Teman-teman Untuk Penggunaan Sistem Bioflok Ini Fungsi Dari PH Meter Ini Teman-teman Dan Lanjut Ya Teman-teman Ini Ini Namanya In Hoff Con Ini Teman-teman Dan Itu Untuk Mengetahui Jumlah Vlog Yang Ada Di Kolam Budidaya Jadi Kan Ini Kan Satu Meter Eh Satu Meter Maaf Teman-teman Satu Liternya Kan Segini Terus Disini Terdapat Mililiternya Jadi Tujuannya Itu Untuk Mengetahui Jumlah Vlog Yang Tergantung Di Dalam Kolam Itu Waktu Kita Ambil Sample Air Di Kolam Itu Kita Andapkan Itu Nanti Vlog Itu Tujuhnya Pelahan Jadi Kalau Ada Satu Kita Ambil Air Sample Air Itu Langsung Ada Yang Turun Itu Bukan Vlog Teman-teman Kalau Vlog Itu Turunnya Melambat Terus Bentuknya Kayak Kapas Kecil-kecil Itu Namanya Vlog Terus Kalau Sudah Sekitar 30 Menit Itu Disini Itu Nanti Kelihatan Jumlah Vlog Ada 10 Mili 20 Mili Sampai 100 Mili Ini Fungsi Untuk Mengetahui Jumlah Vlog Yang Ada Di Dalam Sistem Bio Vlog Terus Sebenarnya Ini Bikin Sendiri Bisa Teman-teman Saya Juga Bikin Soalnya Kan Ada Beberapa Kolam Yang Saya Gunakan Jadi Saya Gunakan Ini 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 Botol Air Minum Ini Kapasitasnya 1,5 liter Mungkin Teman-teman Bisa Cari Yang Kapasitas Minimal 1 liter Bisa Dari Botol Sirup Atau Botol Minuman Lainya Yang Penting Modelnya Itu Mengerucut Kecil Dan Minimal 1 liter Kalau Ini 1,5 Jadi Untuk Menggunakannya Itu Saya Gunakan Ini Gunakan Gelas Sukur Ini Ini Setengah Liter 500 Milli Jadi Saya Masukkan Ini 2 Kali Sampai Ini 1 Liter Saya Kasih Tanda Terus Untuk Milli Liternya Ini Ini Saya Jorek Ada 10 20 30 Sampai 50 Bahkan Bisa Sampai 100 Itu Saya Gunakan Ini Teman-teman Ini Biasanya Ada Apa Untuk Gelas Ukur Opat Biasanya Ada di Botol Sirup Itu Modalnya Kayak Tutup Kayak Gini Atau Modal Kayak Sendok Itu Teman-teman Kalau Ini Saya Gunakan Kayak Modal Tutup Disini Ada Ukurannya 5 Milli 7 Setengah 10 Jadi Kita Ambil Dulu Air Kita Masukkan Sini 10 Milli Disini 10 Milli Kita Masukkan 10 Milli Disini Kita Corek Disini Kita Kasih Tanda Ya Maksudnya 20 Milli Dan Seterusnya Sampai Berapa Kalau Saya Cukup Sampai 50 Walaupun Dari Barang Bekas Yang Penting Bisa Bermanfaat Tidak Tidak Harus Beli Dan Sebenarnya Masih Ada Alat Bantu Yang Ketiga Itu Diometer Atau Disovel Oksigen Itu Alat Yang Mengukur Kelarutan Oksigen Di Dalam Air Jadi Apa Alat Ini Kan Sebenarnya Kan Juga Penting Jadi Seberapa Besar Oksigen Yang Tergantung Di Dalam Sistem Bioflok Atau Budidaya Bioflok Yang Dikelola Oleh Teman Teman Kalau Saya Belum Memiliki Teman Teman Soalnya Harganya Juga Mahal Kalau Bagi Saya Itu Kayak Kalau Tidak Salah Itu Dulu Sempat Lihat Di Toko Online Itu 4 Jutaan Itu Yang Paling Murah Mungkin Kalau Yang Bagus Itu Bisa Sampai Puluhan Juta Itu Teman Teman Saya Itu Menggunakan Manual Penglihatan Malam hari Datang ke Kolam Kita Cek Kondisi Ikan Sama Kondisi Airnya Kalau Ikan Itu Berenang Mendekatin Blower Aerasinya Berarti Ikan Ikan Itu Kekurangan Oksigen Di Dalam Kolam Tapi Kalau Ikan Itu Jenderung Berenang Kedalam Atau Tidak Kelihatan Berarti Oksigen Di Dalam Kolam Tersebut Tercukupi Itu Kalau Menurut Saya Mengetahui Kelarutan Oksigen Di Dalam Kolam Masih Ada Kayak Termometer Itu Mengukur Suhu Air tapi jarang saya gunakan teman-teman terus masih ada lagi alat untuk mengukur amunia itu saya juga tidak memiliki hanya memiliki alat bantunya itu dua ini, in-hoffcon sama pH meter itu tadi bahan dan alat bantu yang saya gunakan dalam metode bioflorik kanila mungkin kalau ada saran atau masukan bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman atau dalam penjelasannya saya itu salah dalam menjelaskan bahan dan alat itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar jadi kita bisa berbagi sekian ya teman-teman untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sekian